makanya saya termasuk ihya' bab paling senang itu kitab bilhalal walharam jadi salah besar kalau orang bilang ihya' itu hanya kitab tasawwb itu salah besar Imam Wuzali itu termasuk bab paling lama paling panjang berkuras-kuras itu kitab bilhalal walharam disitu ada terus kemudian dalam kitab al-huyah bakarangannya Sablul Qadir jilani lebih parah lagi dari Sablul Qadir malah hal halal halal hukmin lah halal uainin saya masih ingat betul takdirnya karena memang saya hafalkan hal halal halal hukmin lah halal uainin singgara nih halal itu halal secara hukumnya pengeran yaitu izinnya Allah mengelola harta itu bukan halal ain halal kahanani barang nah itu orang orang arah iso orang paling soleh santunya orang arah iso itu beliau mencontohkan kayak guenimah yang dikelola para nabi kan itu orang yahudi senangannya riba transaksi mereka nyonsewu jual beli babi dan sebagainya tapi ketika jadi guenimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari harap bahwa itu masalah guenimah ini masalah mau amal lah kue aku jeleng nih kisahnya aku nanti umbal sanggeng-sanggeng pandangan dikisarang sehingga cerita itu orang-orang terkenal nakal lah tapi itu terkenal nakal sehingga itu tangganir lah sehingga cerita itu yang nakal itu biasa kan nakal kan biasanya ngomong-ngomong lagi semua pak tau balik mau duemuk ke haram atau lawak begini jadi enggak alih lucik pencetul kerana itu karena orang-orang ronde kutu segera dibaliknya kita topo tau itu tak topo hasilnya ini tapi aku kerja ini kan masalah besar seperti ini maling itu beras berasnya mau pahk tani Mah ini apa yang ada yang beras berarti kekuatan adol pulsa rawan tinggi selingkuh adol segera rawan tinggi kekuatan ulama diisi itu kan lugu-lugu jadi contohnya adol pedang adol pitik aduan saya cari ulama diisi itu tidak menang diisi itu adol pulsa saya sudah menang contohnya ada orang yang berlaku terus sudah jelas ada yang berlaku jagungannya kekrumu iya bingung ini pak itu ada pulsa yang berlaku terus berikutnya pulsa yang berlaku santri bodol itu apa-apa yang berlaku mau cek buku-buku nah nah begitu seterusnya jadi problem kata Isabel Godirjila ini halal itu halam hukum halal hukum halal lain kalau mau halal lain halal lain halal lain kalau mau kata kita kata 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 tempot pelastus walau leluh leluh musik seperti adalah halal hukum halal lain nah kecuali возмож tapi orang pakai supir taksi orang Hongkong atau orang luar negeri jadi pekerja yang suka terus tahu kok Mas, itu ada yang dihubungi di klub yang ada yang dihubungi, aku berhubungi aku jelas-jelas orang roh, roh itu bergobot roh gue terus orang donan, ngomongnya takut aku itu pecinta wanita, misalnya, gak bergobot roh terus beres roh, terus bergobot roh penjelasan, apa dia? betul no, bis-bis kan mau terus dihubungi kalau transaksi kan dengan Transaktsenya, lu yang personal kenapa yang merasakan orang ini menerangkan semua, menerangkan semua menerangkan semua, kalau ingin ada yang dihubungi kan terangkan semua maka merasakan orang suci, terus dirinya termasuk suci saya sangat bertujuang saya akan memikirkan saya akan terlalu lama, dengan Ada yang ada yang men Arak, itu yang mencari minum Ada yang pedang, itu yang mencari menjadi lebih negar Ada yang perempuan, itu yang mencari menjadi komersial Jadi kan ada yang beli amat Ada yang tidak dikagamu itu atau memakai sesuatu yang halal Ada yang tidak dikagamu apabila ini dibuangkan Faham,nya itu yang Sambilan saja jantung hal-hal itu soalnya yang goblok tetap soleh, ekror, kemungkinan-kemungkinan sekian hukum karena hukumnya pengeran itu kadang tidak sesuai nuranimu tapi sesuai akal seperti ini saya sampai tidak berbeda, orang kafir pas perang, orang islam kafir-kharbi, orang-orang jadi teroris, kafir-kharbi kafir-kharbi yang merangi orang islam dan negara islam itu tidak kalah, dunia disita, perempuannya disita perempuan disitai jadi aman kenapa islam menghalalkan itu karena kalau itu kembali ke negara kafir amat ini dikeloni orang kafir, memproduksi generasi-generasi kafir-kharbi tapi tidak dikeloni santri, tidak memproduksi generasi santri nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu kenapa amat halal? dan kita bisa mengerti kenapa sohabet, kadang sudah ragi amat jika bisa kita bilang, apakah kamu akan menganalisis itu? tapi sohabet, itu mereka tidak berlaku tapi saya memb 86 ke negara aman dan mereka juga dikumpul ini ada perang ini, seperti yang berlaku aku akan berlaku,120 aku akan berlaku, tidak bisa berlaku, tidak bisa berlaku tapi aku akan berlaku, masih ada untuk menganalisisnya aku akan berlaku, tidak bisa berlaku, tidak bisa berlaku Tidak ada yang sangat murah, tidak ada yang sangat murah Cuma aku menerangkan itu, aku tidak paham Kenapa Islam aku tahu tidak ada yang sangat murah Tidak ada yang menimak, tidak ada yang sangat murah Tidak ada yang seperti itu, anggapnya semacam penyitaan Kalau balik-balik, aku tidak mau ngomong-ngomong Tidak ada yang memahamu, tidak ada senjata api Saya berpiksa Bunga Jaduk disitu merahkannya, tak ada yang melakukannya Saya juga menekan senjata api, tapi... Saya tidak adanya menggunakan orang-orang, sang malah Karena saya menjadi anggap ya, saya tidak berabung sampai dua Dia hanya soleh gini, itu hanya mentang-mentang soleh, dan selesai Itu langsung saja, saya tidak mempunyai badan Saya mau berpiksa malah ini kepada orang-orang tujuan hanya ada senjata ini pakai makanan di Perlu Jadi ya memang itu masih tetap berpiksa Sita orang kuekiai ramalah diku jahat orang-orang orang kuek merkuasa orang Apabila kita negara Indonesia yang diserangkan polisi tapi sendiri jelas kepastiannya barangnya sitau, orang kuek sitau, dia mau kegadanya jenis yang globalnya akan Masalah, kenapa? Nah, kira-kira orang imah itu mirip seperti itu Logikanya kalau orang nangkep Penjahat, kuek senjata Api apa, senjata api ini harus disita atau harus dikembalikan Harus disita, kira-kira logika orang imah itu seperti itu Kami bencaman mengerti duduk Ya kira-kira gitulah analogi itu Kiasnya itu Berarti wang Guzali di kitab-kitab Halal al-harum itu orang-orang buktan Syabluqadir yang orang-orang buktan Masyurudawai syabluqadir Hal-halal, halal hukmin Lah-halal aynin Sejarah ini halal itu halal hukum Orah halal yang anwa'ah Jadi misalnya koruptor Jangan rokok dan kue Ya sudah, kamu terima saja Orang-kue Wah, kamu harus duduk, kamu jahat Ya tidak usah mengerti Apa yang tukum? Ya semua itu ini Asal kamu melakukan transaksi yang soleh Misalnya kue supir bis Ya tidak usah memikir pengumuman Yang badai nyopet keluar turi merdun Yang badai ini keluar turi merdun Berarti ini bis halal Yang halal, yang haram itu Haram itu jahat Haram, nyopet, haram Santri lu mingkat ya Haram Lu ngakluyuran, tinggal anak buju terlantar ya Haram Contohnya saya mau niat dakwah lah Haram itu orang-orang kamu Bang, ya Kiyai mutung ya Misalnya ada Kiyai istiqomah ini Jadi orang-orang Kiyai mutung terus mutung Terang migrasi dengan Kalimantan Itu ya haram Berarti kiyai mingkat Apa yang nabi Yunus Itu jadi nabi kakwati Terus mingkat Istilahnya koran yang mingkat Isha bapak Itu ya lu ngakaram Masa apa yang nyopet bis Ngumumnya Jadi yang badai maksiat Mungguh medun Terus Diterima Tapi tidak usah Semoga hasil Jadi bisa ditulisi Semoga yang baik Hasil tidak jatuh Tapi negara ini Sang suci Ini sebiasa Sebelumnya Dendut Ini seorang awam Segeda-geda Ngurah wali Seorang ikhtiat Semuanya ngurih Ngurah wali Cuma kalau cerita hukum Cerita apa Hukum Semuanya hukum Sampai ditentang Saya Ini cita-cita Saya mau ketemu Rasulullah SAW Ini Itu Tengah akhirat Cita-cita Saya Sedukkan Sampai Hukum Nabi Ditentang Orang Soleh Sudah Selama Kalau Dolem Tentang Nabi Wajar Tapi Orang Soleh Tentang Tentang Nabi Itu Merga Soleh Tanpa Ilmu Jadi Ini Hwari Mula LL Y Mula Ong Soleh Tapi Malah Tentang Tentang Nabi Dolem Tentang Nabi Wajar Ini Soleh Tentang Tentang Ya Misalnya Orang Beling Raper Coyaki Wajar Tapi aku hanya mengatakan untuk anda, sudah bapak yang saya lakukan jagung dengan anda itu jadi saya masih selesai jika anda tidak mengerti saya juga bisa berlaku untuk dapur milah yang dihadapi orang yang bertanya kecuali orang yang luang jadi saya tidak melakukan siapa yang ini sudah ada yang melaksanakan kalau malah jadi jatuh karena saya ngomongan orang yang bertanya saya tidak lakukan apa-apa yang bertanya justru itu ngomongan dengan orang yang bertanya itu seperti yang kalah, itu di depan itu di depan paham gak? ya itu orang soleh bintu jika saya tidak nyepi dengan santri itu malah nyepi itu haram paham gak? itu justru nyepi itu yang marih haram yang di depan layak keluarnya rojulun bimro'aten yang mana orang wiklanang itu nyepi sampai orang wiklan itu seperti yang di depan itu di depan justru itu yang marih oleh mereka di depan umum santrinya yang soleh roh eska itu santrinya yang soleh itu masalah yang tampak ilmu wah seperti yang Pak Yayi ditampak akhirnya justru di depan itu apa? justru yang bintu nyepi kalau yang soleh ini tidak jauh ini tidak jauh ini itu malah haram tapi orang lain itu yang berlaku itu yang tidak jauh ini seperti yang berlaku itu yang berlaku atau yang berlaku itu yang berlaku justru yang saya ingin mengayun yang ingin merata di depan umum kamu kan kayak sopulah ke depan umur ke pantangannya lah Yahuwana, rojulun, tim, rahati jelas ya makanya paling bahaya aku nakwis kesolehan ditentang wong soleh jadi ini khawarim jadi ini khawarim nabi aku tak tahu terseksa di setentang wong dolim tapi terseksa di tentang wong soleh yaitu rupa-rupanya wong apa khawarim jadi sama nabi sugang ada wong amin sholat jadi ada wong soleh yang ada, perempuan, aning sholat tapi bareng nabi bagi wa ni mah nabi wong sebuah chair jika ada wong soleh saya bekerja nabi degree jadi ada wong senyum orang pateh islam yang santri, kafeed, sholera yang tak tipee nabi wong senyumun yang unik di sisi santri, jika mati yang tak tipee yang lagi bisa nanti ibu suhabat-shabat yang umumnya suhabat ya sebuah ibu nabi melakukan itu pasti ada khidmatnya menghargai sholat sholat sunnan, sholat farduah ya Muhammad hadihi kismatun ma'uridah bihi wa juwa ini mesti pembagian yang orang krono boleh tidak ini itu padu meraih mergudulurum sana mulai ini oke ya padahal tadi sudah ikut memberi kondri busi itu nabi memarah besar memarah besar dari umar, aku pahit ini aku pahit ini, aku kalah khusus sholatnya dibanding sholatnya, ibadahnya dibanding ibadahnya dibanding ibadahnya, ibadahnya, ibadahnya tapi dia keluar ke islam kenapa ya rasulullah? dia dicuriga sama kebenaran nabi mengatakan Ya khutus mendi di tidak di ibadah kan penghutus ya koran selamat datang di seluruh iladah dan yang diberikan yang inginkan yang jantai kemungkinan kami katakan jadi selamat di uang sholat itu hati-hati seolah itu malah tinggal alat lagi imitasi setan mereka bisa bicara jadi selamat di malam dintal mereka selamat di masalah padahal bahlul padahal kub dia mengatai hati-hati jadi wan tolong ya dari asli dalam belakangan Pada masa yang mereka berlaku, itu yang mereka berlaku Padahal ngomong di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah Dan Nabi paling anti, kenapa yang mereka berlaku Tapi ini kan kita berlaku, ketika kita berlaku di teras dan pelaturan besar Kalau kita berlaku di perabatan Betul itu perabatan, suwakrab, buyun, kok mau mengambil fitnah? Padahal itu cara terbaik Ya kenapa? Berlaku, ketika kita berlaku di kamar, kita berlaku di kamar mulanya Gigi Soleh udah ke mulanya itu rake-rake pondok koran pondok kitab kini mulai mbak-mbak tapi ya rata-rata di depan-rata di tempat yang mudah di akses depan-rata di perabatan yang mudah ya terasa orang-orang depan-rata di perabatan yang mudah ya terasa orang-orang depan-rata di perabatan yang mudah ya terasa paham ya jadi ini penting keluar terangnya akhirnya Nabi Dukoh Nabi Dukoh tersemenjakku selalu ada orang soleh penentang kebenaran seorang lagi ada orang soleh penentang kebenaran Hai senang bisa iki selamat menikmati